Alam semesta yang luas ini telah menjadi subjek kekaguman dan rasa ingin tahu manusia sejak zaman dahulu kala. Pertanyaan mendasar tentang bagaimana alam semesta terbentuk dan mengembang telah memicu berbagai teori dan penelitian. Dalam video ini, kita akan menjelajahi teori-teori penting seperti Big Bang, insulasi kosmik, dan evolusi alam semesta yang mengantarkan kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang asal-usul dan perkembangan alam semesta. Big Bang salah satu teori paling terkenal dan diterima secara luas. Teori ini mengatakan bahwa alam semesta berasal dari sebuah ledakan besar sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Pada saat itu, seluruh materi, energi, dan ruang waktu yang kita kenal terkonsentrasi dalam sebuah titik sangat padat yang disebut singularitas. Kemudian, dalam sekejap, terjadi pelepasan energi yang luar biasa yang menyebabkan ekspansi alam semesta. Kemudian, alam semesta mengalami periode yang disebut inflasi kosmik. Inflasi kosmik adalah proses perluasan alam semesta dengan cepat dan dalam waktu yang sangat singkat. Selama periode inflasi kosmik ini, alam semesta tumbuh dengan sangat pesat, mengatasi ketidaksempurnaannya dan menciptakan keadaan yang relatif homogen dan isotropik yang kita amati saat ini. Artinya, ketika alam semesta muncul dari singularitas dalam Big Bang, ada fluktuasi dan ketidaksempurnaan yang ada pada struktur dan distribusi energi materi. Namun, periode inflasi kosmik memungkinkan alam semesta untuk meratakan dan menyamakan distribusi ini dengan cara yang sangat efisien. Selanjutnya, periode inflasi kosmik juga menciptakan keadaan yang relatif homogen. Artinya, keadaan alam semesta tampak beragam di berbagai tempat. Dalam skala yang sangat besar, tidak ada tempat yang secara signifikan lebih padat atau lebih langka dibandingkan dengan tempat lainnya. Sementara itu, keadaan isotropik berarti bahwa alam semesta tampak seragam. Dalam semua arah di ruang, dalam skala besar tidak ada arah khusus yang menonjol secara signifikan. Setelah periode inflasi kosmik berakhir, alam semesta tidak berhenti berkembang. Alam semesta terus meluas dan mengalami evolusi seiring berjalannya waktu. Dalam proses ini, gravitasi memainkan peran penting. Gravitasi adalah kekuatan yang menarik benda-benda dengan masa satu sama lain. Ketika alam semesta berkembang, terdapat materi yang tersebar di seluruh ruang. Proses gravitasi ini, kemungkinan mulai bekerja, menarik dan menahan materi satu sama lain. Karena gravitasi inilah, materi yang tersebar dalam alam semesta mulai mengumpul bersama dan membentuk struktur skala besar. Di dalam relaksi, gravitasi akan menyebabkan materi lebih terkonsentrasi, membentuk bintang-bintang dan sistem tata surya. Bahkan planet seperti bumi, terbentuk melalui proses gravitasi yang memungkinkan materi yang tersebar mengumpul bersama, membentuk benda-benda yang lebih kecil. Dengan demikian, proses gravitasi ini berperan dalam membentuk struktur skala besar, seperti galaksi, bintang, dan planet di alam semesta. Dapat disimpulkan bahwa, teori Big Bang, menjelaskan bagaimana alam semesta berasal dan mengalami ekspansi yang terus berlanjut hingga saat ini. Periode inflasi kosmik memainkan peran penting dalam membentuk keadaan homogen dan isotropik alam semesta. Selanjutnya, melalui evolusi alam semesta dan proses gravitasinya, terbentuklah galaksi dengan struktur bintang dengan skala besar termasuk planet ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda suka, tekan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini.